Salam Pertama Sari Pohon sangat kering sebagai penyakit kehidupan manusia Pohon yang ditanam di hari ini Semoga bisa manfaat Jamin, tanya, sumber air Generasi, dan cucu, dan imbar Menyanyi orang ini Masih ada lubang ini kalau yang mau tanam Salam Pertama Sari Dalam rangka Hari Air Sedunia tahun 2023 Yayasan Sorsilai Tanimbar melakukan kegiatan penanaman pohon Di lokasi sumber air di Desa Olitraya Kegiatan dengan tema mempercepat perubahan Untuk mengatasi kritis air dan sanitasi Di Desa Olitraya Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu 22 Maret 2023 Tujuan penanaman pohon di lokasi sumber air ini Untuk membantu air dapat meresap ke dalam tanah Dengan demikian, air tanah tetap terjaga dengan baik Sehingga anak cucu atau generasi kita ke depan dapat menikmatinya Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Yang mewakili Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Staf Ali Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Dandim 1507 Saumlaki Wakap Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Perwakilan Camat Tanimbar Selatan Kepala Desa Olitraya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dewan Pastoral Paroki Olit Barat Serta tamu undangan lainnya Berikut sambutan Kepala Desa Olitraya Bapak Sebastianus Melisasail Dalam sambutannya menyampaikan asal mula sumber air di Olit tersebut Bahwa pada tahun 1959 Orang tua-tua yang diprakarsai oleh Al-Mahum Bapak Kaitanus Hudwambun Membuat rekomendasi untuk 60 kakak Agar menempati wilayah barat yang sekarang ini Desa Olitbaru Tujuannya agar menjaga tanah atau hak wilayat yang berada di bagian barat Seiring berjalannya waktu Pada kepemimpinan Kepala Desa Al-Mahum Bapak Marsyanus Fanumbi Dibuatlah atau digalinya salah satu sumber air hingga sampai saat ini Bapak Ibu yang saya hormati Sedikitnya saya berkualasi Tentang asal mula sampai terjadinya air di Desa Olit Raya Bahwa pada tahun 1959 Oleh orang tua-tua yang diprakasai oleh Al-Mahum Bapak Kaitanus Betulmu Maka dibuatlah rekomendasi kepada Belak-belakang-belakang Untuk menempati wilayah barat Yang sekarang disebut Desa Olitbaru Tujuannya apa? Untuk menjaga tanah hak wilayah yang ada di wilayah barat Supaya jaga dan tinggi disalah gunakan oleh orang yang bukan orang-orang ini Selanjutnya seiring dengan itu Pada saat pemerintah kepada desa Apa pemerintah dipikir oleh Al-Mahum Bapak Marsyanus Fanumbi Maka dibuatlah digalinya satu sumber air Yang jalan masuk kita ketemui Dan sejalan dengan ini juga berkembangnya Pembangunan Maka di jaga pemerintah untuk menanam bohong jatuh Jadi tempat ini sudah dijadikan Hutan Lidu Karena disinilah sumber air Berikut sambutan ketua yayasan Sorsilai Tanimbar Simon Lolonlun Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dengan hari air sedunia yang jatuh pada hari ini Tanggal 22 Maret Untuk mengkhususkan kampanye terhadap betapa pentingnya air Untuk kehidupan manusia Terutama pada kondisi lingkungan yang ada di Tanimbar Karena ada sejumlah titik yang mengalami kekeringan Dengan hari air sedunia yang jatuh pada hari 22 Maret Dan dia mengkhususkan hari ini Untuk melakukan kampanye terhadap betapa pentingnya air Untuk kehidupan manusia Kita boleh lihat kondisi lingkungan yang kita Nimbab Tanimbar-Nimbab terdiri dari bulu-bulu visil Dan kondisi yang sangat mengembangkan Adalah ada sejumlah titik yang mengalami kekeringan Atau beberapa desa yang kalau di musim kemarau Itu mereka harus mengambil air dari desa-desa lain Makna lain adalah hangi desa ulir Seperti yang tidak disampaikan oleh Bapak Hades Sumber air ini merupakan air kuah Yang sebelum masyarakat di wilayah air selatan ini Dilayangi oleh sumpah air dari Bapak Moli Maupun di Bapak Hades Itu semua memilih untuk mendapatkan pelayan air masyarakat Dan fakta lain adalah kondisi Hustan Sebagai penyanda Yang dapat memelihara kestabilan air namun tanah Kita sama tahu bahwa Kita lihat bersama bahwa Semakin khina permakanan bersiap Atau ketika terjadi bencana halal Itu dia disambil Dan oleh karena itu Langkah yang perlu dibuat Untuk menjamin pasokan air yang berkata di wilayah Dan menjamin pelayanan air masyarakat Memanai untuk menuju 10-20 tahun ke depan Maka kita harus melakukan permajaran Pada nama komo Itu adalah solusi yang sempat Dan oleh karena itu Maka di tahun-tahun kemarin Kami ya sudah bersebaik Bahwa memilih beberapa titik yang menjadi Lombus kami Bisa Harugas Jumatnya Dan Lombatan Masuk pemilih ini Kami terus melakukan Pemajaran misalnya Dan melakukan aksi Kami bersyukur bahwa Dalam konteks Program-program kami Kami perlu dibukung oleh Aparat DMA yang berbual Terima kasih Untuk Pemudan Brody Karena Setiap-setiap kami bersyukur Berikut sambutan Ketua Dewan Pastoral Peroki Olilit Barat Bapak Dionysus Aldin Resi Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dalam masa Prapaska ini Gereja Katolik mengambil tema Dalam pelaksanaan perwujudan Iman adalah Peduli kepada seluruh alam ciptaan Untuk itu Agenda yang dilakukan oleh Yayasan Sorsila Itanimbar ini Merupakan sebuah aksi nyata Agar masyarakat dapat peduli Kepada lingkungan secara nyata Dewan Gereja juga Mendukung serta memberikan Apresiasi terhadap Kegiatan tersebut Bapak Ibu Yang kami hormati Gereja Katolik Dalam Masa ini Sedang berada Dalam Masa Prapaska Atau Masa Puasa Dan Dalam Masa ini Gereja Katolik Mengambil Tema Dalam Melaksanakan Semua perwujudan Iman adalah Aksi puasa Kembangunan Dengan tema Adalah Peduli Kepada Seluruh alam ciptaan Orenasi tema ini Yang pastinya Berorientasi Pada Alam ciptaan Dan manusia Dan manusia ini Seperti Pada saat ini Agenda yang kita Masyarakat Minta maaf Masyarakat Yang depan Disebut Kami bangga Bahwa Ada sebuah Ketikrisi yang selalu Dibangun oleh Gereja Katolik Pada masa-masa ini Untuk bagaimana Umat Yang notabene Adalah Masyarakat Mampu Memplementasikan Kepedulian Terhadap Lingkungan Secara Nyata Agenda Dan saat ini Kami lihat Sebagai sebuah Akses nyata Dan Dari sisi Gereja ini Kami Apresiasi Dan Bertukung Dengan Tunusnya Kegiatan Berikut Sambutan Staf Ali Bupati Bidang Hukum Politik Dan Pemerintahan Ibu Selvi E. Hukubun Esos Dalam Sambutannya Menyampaikan Bahwa Air Merupakan Unsur Paling Penting Dalam Kehidupan Manusia Dan Tak Dapat Tergantikan Dengan Apapun Bagaimana Jadinya Jika Kita Hidup Tanpa Air Air Bersih Sangat Diputukan Di Semua Tempat Baik Di Kota Maupun Di Desa Itulah Sebabnya Sehingga Akses Atas Air Bersih Menjadi Hak Asasi Bagi Seluruh Umat Manusia Hadirin Yang Saya Hormati Tak Dapat Dikuti Air Merupakan Unsur Paling Penting Bagi Kehidupan Manusia Dan Dibayangkan Bagaimana Jadinya Jika Kita Hidup Tanpa Air Bersih Air Bersih Sangat Diputukan Oleh Manusia Di Semua Tempat Baik Di Kota Kota Hingga Desa Tersebut Itulah Sebabnya Saya Minja Akses Atas Air Bersih Menjadi Hak Asasi Bagi Seluruh Umat Manusia Atas Dasar Itu Pula Maka Ketersediaan Air Tidak Saja Harus Bersih Tapi Terjangkau Dan Sengkara Fisik Harus Mudah Diakses Oleh Masyarakat Terjangkau Terjangkau Untuk Anak Cucu Kedepan 20 tahun Kedepan Air Semakin Melimpah Di Semua Laki Bravo Khususnya Kepada Masyarakat Olin Serta Tanding Baru Untuk Menjaga Libunan Karena Air Ini Adalah Sumber Dari Kehidupan Untuk Menjaga Air Maka Pohon Masih Jaga Untuk Mengikat Air Sehingga Air Tidak Bisa Bilang Kemana Mana Jika Tidak Ada Pohon Air Itu Akan Mengalir Tidak Terkenali Dan Bilang Terserap Oleh Panasnya Selamat Tahan Kami Kami Mengajak Seluruh Masyarakat Tanibar Mari Sama-sama Kita Menanam Pohon Untuk Menjaga Kelestaran Hutan Kita Sehingga Air Hutan Dari Dari Kami Dari Pihak Kepulisian Mengharapkan Agar Seluruh Warga Kabupaten Kabupaten Kepulat 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 Dapat Memberikan Kontribusi Positif Dalam Hal Ini Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Penhijauan Seperti Yang Kita Laksanakan Saat Ini Revolusasi Atau Penanaman Pohon Untuk Menjaga Kelestarian Hutan Khususnya Sumber Air Sehingga Kebutuhan Air Kedepan Ini Tetap Dapat Menjadi Sumber Kehidupan Bagi Seluruh Masyarakat Di Kabupaten Kepulat Kepulat Kepulat